Ini jelas terbaca dalam Injil Yohanes Fasal 20 ayat 15-17 Kata Yesus kepadanya, hei jangan engkau memegang aku sebab aku belum beri kepada Bapak Ini fitnah yang sangat keji ini Dimana satu dia mengatakan Tuhan Yesus tidak mati tapi pingsan Yang kedua dia menyatakan bahwa Maria Magdalena itu istri dari Tuhan Yesus Ini pikiran kotor, ini penistaan, ini masuk di dalam penistaan Dan ada saksi-saksi yang menyaksikan Sekali lagi saya katakan bahwa Sahil Munir Ngarang bebas tentang keraguan Maria Magdalena disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Kerana kita kembali diberikan kesempatan berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati Di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT Baik saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini Kembali saya mengambil video dari channel Yusuf Manubulu Yang mana secara beruntun Yusuf Manubulu ini Akhir-akhir ini menyerang para ustad Termasuk para ustad yang sudah mu'alaf ya Dan kali ini yang menjadi sasarannya adalah Bapak ustad Dr. Sanihu Munir Yang mana apa yang disampaikan oleh Pak Sanihu Munir Terkait masalah Yesus Bahwa Yesus tidaklah disalib Dan juga Yesus sendiri pernah bersentuhan dengan seorang wanita Artinya beliau bukanlah seperti yang digambarkan oleh umat Kristen ya Nah nanti bagaimana tanggapan Yusuf Manubulu dengan narasumbernya Kita akan dengarkan bersama dan saya pun nanti akan mengomentari Terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu ini terkait topik yang diangkatnya tersebut Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua Yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di-share Dan kita dukung juga channel dakwah lainnya untuk terus berkembang Menyuarakan kebenaran Islam Guna memintangi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan dengan berbagai cara pada akhir ini Nah tanpa panjang muka dimah lagi langsung saja terlebih dahulu kita simak videonya Selamat menyaksikan Nah pada malam hari ini kita akan membahas pernyataan daripada Sani Humunir ya Dimana dia katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati tapi cuma pingsan katanya Oke kita dengar dulu cuplikannya ya supaya kita lebih jelas Bagaimana mungkin Maria menjadi saksi kebangkitan Pemirsa bagaimana mungkin Maria menjadi saksi kebangkitan Sementara dia tahu bahwa Yesus tidak mati Maria Magdalena datang menjungguk suaminya dengan membawa minyak dan rempah-rempah Untuk proses penyembuhan luka-luka akibat kulit yang saling Ini jelas terbaca dalam Injil Yohanes Fasal 20 ayat 15-17 Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu ia berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia katakanlah kepadaku Dimana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Hebrani Rabuni artinya guru Kata Yesus kepadanya Hei jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak Jangan engkau memegang aku Pak Bambang Tidak ada kesan bahwa cerita ini ada Baik, oke Ini fitna yang sangat keji ini Dimana satu dia mengatakan Tuhan Yesus tidak mati Tapi pingsan Yang kedua dia menyatakan bahwa Maria Magdalena itu istri dari Tuhan Yesus Ini Pikiran kotor ini penistaan ini masuk di dalam penistaan Cuman kita orang Kristen ini selalu diajarkan untuk manasi siapapun Dan undang-undang penistaan ini memang menurut saya si undang-undang yang berat Berat ke sebelah Berat lebih berpihak kepada muslim Karena seringkali umat Kristen yang jadi sasarannya untuk didakwa atau diadili dengan pasal ini Padahal mereka ini punya pernyataan Ya sangat-sangat kotor ya Seperti kayak Ustadz Sani Humunir ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya istri itu Maria Magdalena Ya Oke teman-teman kita akan bahas Jadi ada dua hal yang kita akan bahas pada malam hari ini Yang pertama dia mengatakan Bahwa Tuhan Yesus itu pingsan Tidak mati Oke mungkin kita mulai dari ulama muda dulu Jadi bisa uraikan pemaparannya Bagaimana Pernyataan daripada Sani Humunir ini Apa yang Bapak harus sampaikan Tanggapi dari Dari keterangan yang sudah kita dengar tadi Silakan ulama muda Baik Salam dan selamat malam semua teman-teman Tema pada malam hari ini sangatlah menarik Untuk dibahas Yang dibahas oleh teman-teman kita yang dari seberang Tentang penyaliban atau kisah penyaliban Tuhan Yesus Yang menurut beliau Yesus tidak mati tetapi hanya pingsan Nah sekali lagi Saya menyatakan bahwa para mu'alab ini Yang menceritakan kisah tentang Yesus yang ada di Alkitab Sangatlah membabi buta dengan Alkitab Alkitab mengatakan Kedatangan Yesus Kristus Sebelum kedatangan Yesus Kristus Dia sudah dinubuatkan akan datang dan akan dibunuh Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 Di situ ada nubuatan Tentang Mesias yang akan datang Dan dia akan mati untuk kita Penggenapannya di mana? Penggenapannya ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 Ayat yang ke-30 sampai ke-34 Di mana Yesus ini ditangkap dan ia dihaniaya dipukuli Dan ada saksi-saksi yang Menyaksikan peristiwa penyeliban Tuhan Yesus Pak Yusuf boleh kita tampilkan ayat yang dikutip oleh Pak Sahiniumunir tadi Boleh, boleh Di ayat berapa tadi? Saya tidak terlalu ingat yang menyampaikan Yohanes 20 ayat 7 7 ya kalau nggak salah Yohanes 20 ayat 7 Oke kita dengar dulu ya Kita lihat dulu Yohanes 20 ayat 7 Coba kita putar aja dulu Supaya ini Supaya jelas ayatnya ayat berapa Oke kita putar ulang ya Ini jelas terbaca dalam Injil Yohanes Fasal 20 ayat 15 sampai 17 Maria menyangka orang itu Yohanes 20 ayat 15 sampai 17 Sebentar ya kita tampilkan logo kita ini Oke kata Tuhan Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan mengambil dia Katakanlah kepadaku Dimana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Tuhan Yesus Kepadanya Maria Kata Tuhan Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya Dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Kata Tuhan Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Oke Kalau kita menelitihi membaca di Yohanes 20 Jelas di dalam perikup ini adalah Penceritaan Penampakan Diri Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena Ketika Maria Magdalena pergi ke kuburan Meningu kuburan Tuhan Yesus Maria Magdalena ini melihat kuburan itu Batu itu Terbaring Dan Tempat pemakaman Tuhan Yesus itu kosong Tidak ada di dalamnya Kemudian ada beberapa Murid Tuhan Yesus Yang mengikuti Maria Dan mereka pun masuk ke dalam Melihat kuburan Tuhan Yesus Dan apa yang mereka temukan Di dalam kuburan itu Ternyata kosong Jadi kubur itu Itu kosong Jadi Ayat yang dipakai oleh Ustadz Sahinimunir ini Ini berbicara soal Kebangkitan Tuhan Yesus Atau penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena Ya Dan ketika Yesus Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus Maria Magdalena ini Tidak tahu siapa yang sedang Ia bicarakan Ya Ternyata Yang sedang berbicara Atau yang sedang Sedang berinteraksi Dengan Maria Magdalena ini Adalah Yesus Kristus Itu sendiri Karena Yesus Kristus Telah bangkit Dari antara orang mati Ya Karena hal ini Sudah dikatakan Yesus sebelum Yesus mati Ia akan bangkit Dari antara orang mati Setelah tiga hari Tiga malam Ya jadi Sekali lagi Saya katakan Bahwa Sahinimunir Sahinimunir Ya Ngarang bebas Tentang Keraguan Maria Magdalena Di sini Jelas di ayat ini Dikatakan bahwa Yang ditemui Maria Magdalena Ini adalah Yesus Kristus Tidak ada Pernyataan di sini Yesus Hanya pingsan Tetapi ayat yang dikutip Oleh Sahinimunir ini Adalah Penampakan Atau kebangkitan Tuhan Yesus Dari Kematiannya Ya mungkin Pak Kaci Mungkin bisa tambahkan Lanjut aja dulu Saya Ya Sedang Betulin ini dulu Ya Oke Silahkan Pak Iso Baik Puji Tuhan ya Artinya Memang Pernyatahan Dari Saniimunir ini Sangat Ya Sangat Tidak pantas Artinya Dia Berusaha untuk Menyelewengkan Atau Mendistorsi Ayat Alkitab Dengan tujuan Supaya Apa yang Dia yakini Atau iman Yang dia miliki Itu bisa Memberi manfaat Bagi orang banyak Ya Sungguh disayangkan Ya Jadi Kalau kita Perhatikan Bahwa Pernyataan Saniimunir itu Memang sangat Sangat Tidak ini Sangat Tidak benar Ya Artinya Disitu Bagaimana mungkin Kok Tuhan Yesus itu Dikatakan Tidak mati Atau Pingsan Sedangkan Tuhan Yesus disitu Pada Pada Ya Pada Waktu Dia Memanggil Maria Itu Dengan Tubuh Kebangkitan Kenapa Maria Tidak bisa Mengenal Karena Itu Bukan Tubuh Bukan Tubuh Tubuh Yang Seperti Yang Dimiliki Oleh Manusia Sebelum Mengalami Kematian Jadi Ada Dimensi Yang Terpisah Disitu Dimana Tuhan Yesus itu Memiliki Tubuh Kebangkitan Dia Bangkit Dari Kubur Itu Sebabnya Saniimunir Tidak bisa Mendengar Tidak bisa Mengenali Makanya Saniimunir Makanya Maria Bertanya Tuhan Apakah Engkau Yang Mengambil Ya Padahal Itu Adalah Tuhan Yesus Nah bagaimana Maria Bisa Meresponi Karena Tuhan Yesus Berbicara Memanggil Maria Ya Disitu Jelas Ya Jadi Dari Dialog Ternyata Bahwa Memang Maria Tidak bisa Mengenali Lagi Seperti Kayak Tubuhnya Pak Kace Tubuhnya Ulama Muda Tubuhnya Saya Karena Ini Sudah Kebangkitan Kebangkitan Disitu Jelas Ya Terus Kemudian Dia Mengatakan Pingsan Pingsan Dari mana Omunir Ya Anda Ini Tidak ada Yang Mengatakan Pingsan Anda Mengatakan Pingsan Tidak Tidak tahu Apa Belajar Ilmu Dari mana Ini Sani Munir Terus Kemudian Dia Fitna Dengan Keci Dengan Menista Bahwa Apa Namanya Tuhan Yesus Kawin Dengan Maria Magdalena Ini Otak Kotor Ini Ustadz Munir Ini Ya Jadi Itu yang saya bisa tambahkan Itu yang saya Bisa tambahkan Supaya Teman-teman Menjadi Jelas Bahwa Kita Di dalam Bercerama Kita Semuanya Menggunakan Dalil Ya Menggunakan Data-data Yang Jelas Kalau Sani Humunir Ini Tidak tahu Dia pakai Kitab Mana Saya Tidak tahu Dia pakai Kitab Mana Ini Dia bisa Terjemahkan Seperti itu Oke Mungkin Itu dulu Yang saya Bisa Tambahkan Silahkan Kalau Pak KC Mau Tambahkan Silahkan Baik Saudara Semuanya Kita sudah Dengarkan Tentang Pernyataan Pak Sani Munir Terkait Yesus Tersebut Tidak Wafat Atau Tidak Disalib Melainkan Ditidurkan Dan juga Yesus Tersebut Juga pernah Tersentuh Oleh Wanita Dan Dan Pernyataan Beliau Ini Disanggah Oleh Yusuf Manubulu Saya pun Merasa Heran Dan Yusuf Manubulu Ini Mengatakan Itu adalah Suatu Penistaan Artinya Berarti Dia Tidak Mengakui Kitabnya Sendiri Padahal Pak Sani Munir Itu Berangkat Dari Kitabnya Sendiri Dan Tentunya Dari Al-Quran Yang Merupakan Kumpulan Dari Kitab-kitab Sebelumnya Nah Di dalam Al-Quran Sangat Jelas Dikatakan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tersebut Memang Membela Setiap Nabi Dan Rasulnya Termasuk Nabi Isa Dengan Cara Mengangkatnya Atau Ditidurkan Nah Itu Bisa Kita Lihat Di Surah An-Nisa Ayat 157 Yang Bunyi Artinya Dan Kami Hukum Juga Karena Ucapan Mereka Sesungguhnya Kami Telah Membunuh Al-Masih Isa Putra Mariam Rasulullah Padahal Mereka Tidak Membunuhnya Dan Tidak Pula Menyalibnya Tetapi Yang Mereka Bunuh Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Isa Sesungguhnya Mereka Yang Berselesi Pendapat Tentang Pembunuhan Isa Selalu Dalam Keraguan Tentang Yang Dibunuh Itu Siapa Sebenarnya Yang Dibunuh Itu Melainkan Mengikuti Persangkaan Belaka Jadi Mereka Tidak Yakin Telah Membunuhnya Nah Kemudian Masalah Nabi Isa Terangkat Atau Ditidurkan Itu Berdasarkan Surah Ali Imran Ayat 55 Yang Artinya Ingatlah Ketika Allah Berfirman Wahai Isa Aku Mengambilmu Nah Di Tulisan Arabnya Itu Ada Kata Wafika Wafika Itu Bisa Diatikan Wafat Ataupun Bisa Juga Artinya Tidur Nah Kemudian Serta Menyucikanmu Dari Orang-orang Yang Kafir Dan Menjadikan Orang-orang Yang Mengikutimu Di Atas Orang-orang Yang Kafir Hingga Hari Kiamat Kemudian Kepadaku Engkau Kembali Lalu Aku Beri Keputusan Tentang Apa Yang Kamu Perselisihkan Jadi Sangat Jelas Dasarnya Dari Kitab Suci Al-Quran Dan Itulah Dasar Dari Pak Sani Munir Kemudian Kalau Kita Lihat Di Dalam Bibel Itu Sendiri Bahawa Yesus Tersebut Bukanlah Disalib Kemudian Ayat-ayat Yang Indikasikan Bahawa Yesus Tersebut Tidak Disalib Bisa Kita Lihat Di Ulangan 24 Ayat 16 Yang Bunyinya Janganlah Ayah Dihukum Mati Karena Anaknya Janganlah Anak Dihukum Mati Karena Ayahnya Setiap Orang Harus Dihukum Mati Karena Dosanya Sendiri Kemudian Yeremia 17 Aku Tuhan Yang Menyelidiki Hati Yang Menguji Batin Untuk Memberi Balasan Kepada Setiap Orang Setimpal Dengan Tingkah Langkah Setimpal Dengan Hasil Perbuatannya Nah Pada Kedua Ayat Tersebut Allah Sendiri Yang Berfirman Bahawa Dosa Tanggung Masing-masing Berarti Tidak Ada Penembusan Dosa Yang Dibankan Kepada Yesus Seperti Yang Diyakini Oleh Umat Kristen Kemudian Juga Nabi Daud Sendiri Di Dalam Kitab Mazmur Atau Kitab Zabur Juga Mengajarkan Bahwa Setiap Orang Bertenggung Jawab Atas Perbuatan Dosanya Iaitu Pada Mazmur 62 Ayat 13 Dan Daripadamu Juga Kasih Setia Ya Tuhan Sebab Engkau Membalas Setiap Orang Menurut Perbuatannya Nah Kemudian Juga Yesus Tidak Mengajarkan Bahwa Dia Sang Penembus Dosa Manusia Tapi Yesus Katakan Bahwa Di Akhir Zaman Dia Akan Membalas Setiap Orang Menurut Perbuatannya Ini Berarti Tidak Ada Ajaran Penembusan Dosa Yang Dipikulkan Kepada Yesus Seperti Yang Diakini Oleh Umat Kristian Yesus Mereka Katakan Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Kemudian Saya Tanggapi Pernyataan Ular Muda Tadi Yang Mengambil Bukti Bahwa Yesus Tersebut Bangkit Dan Hidup Kembali Setelah Dikubur Tiga Hari Mengikuti Seperti Yang Terjadi Pada Nabi Yunus Ternyata Setelah Kita Cek Artinya Yesus Itu Mati Pada Hari Jumat Sekitar Jam Tiga Sore Kemudian Dikubur Sebelum Sabat Sekitar Jam Nam Sore Jadi Yesus Mati Hari Jumat Jam Tiga Sore Berarti Dikubur Paling Lama Tiga Jam Setelah Kematian Sebab Setelah Masuk Jam Nam Sore Sudah Masuk Hari Sabat Atau Sabtu Jadi Mayat Yesus Harus Dikubur Sebelum Masuk Sabat Jam Nam Sore Kemudian Minggu Pagi Sudah Bangkit Tidak Berada Di Dalam Kubur Jika Dihitung Paling Lama Yesus Berada Dalam Kubur Hanya Dua Hari Dan Satu Malam Sangat Mustahil Yesus Berada Dalam Kubur Selama Tiga Hari Tiga Malam Menurut Keyakinan Umat Kristian Alasan Lainnya Adalah Karena Nabi Yunus Berada Dalam Perut Ikan Selama Tiga Hari Tiga Malam Dalam Keadaan Hidup Tetapi Yesus Selama Berada Dalam Perut Bumi Atau Kubur Dalam Keadaan Mati Jadi Berdasarkan Bukti Bukti Tersebut Maka Gugurlah Kesaksian Bahawa Yesus Itu Bangkit Dari Kubur Pada Hari Ketiga Sebab Kenyataannya Yesus Tidak Berada Dalam Kubur Selama Tiga Hari Tiga Malam Sebagaimana Nubuat Yang Yesus Sendiri Berikan Kepada Ahli Taurat Dan Orang-orang Farisi Bahawa Dia Akan Berada Dalam Perut Bumi Tiga Hari Tiga Malam Sebagaimana Nabi Yunus Berada Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Jadi Gugur Semua Ayat-ayat Yang Diambil Oleh Ular Muda Tadi Dan Yusuf Manubulu Untuk Memantah Pernyataan Ustadz Dr. Sanihu Munir Oke Kita Lanjut Lagi Baik Terima Kasih Pak Yusuf Salam Semuanya Kepada Teman-teman Para penonton Youtube Channel Pak Yusuf Manubulu Terima kasih Atas Kesempatannya Salam Sadar Tidak Lupa Kita Selalu Mengucapkan Salam Sadar Karena Pada Prinsipnya Banyak Orang Yang Belum Sadar Di Republik Indonesia Ini Belum Sadar Dirinya Bangsa Indonesia Dan Harusnya Berbahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Mengenai Ustaz Sadimur Munir Yang Sering Memberikan Statement Yang Seolah-olah Meyakinkan Tapi itu Salah Itulah Prinsipnya Memang Kalau dari Keturunan Pemfitnah Terus-terusan Akan ke Bawahnya Pun Jadi Pemfitnah Ya Tidak 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 Buah Duren Berbuah Pisang Tetap Aja Kalau Dari Atasnya Duren Tetap Aja Yang Jatuh Di Bawahnya Juga Jadi Duren Itulah Yang Perlu Kita Ketahui Semua Manusia Di Indonesia Kita Memang Harus Telitik Sebelum Membeli Jangan Percaya Begitu Saja Tapi Zaman Sekarang Sudah Zaman Transparan Dengan Adanya Keterbukaan Dengan Adanya Youtube Internet Jadi Kebenaran Orang itu Bisa Dicek Sekarang Dengan Langsung Secepatnya Dan Juga Yang Benar Itu Pasti Akan Muncul Kebenarannya Sekalipun Dihalang-halangi Sekalipun Ditutup-tutupi Yang Buruk Juga Akan Muncul Keburukannya Sekalipun Itu Banyak Cara Untuk Menutupinya Bagaikan Orang Yang Sedang Buang Hajat Kalau Namanya Orang Buang Hajat Itu Pasti Bau Kemana-mana Begitu Jadi Yang Namanya Bangkei Pasti Akan Bau Tercium Bangkeinya Demikian Juga Minyak Wangi Akan Tercium Wanginya Dari Jauh Nah Pertanyaannya Kita Akan Memilih Yang Wangi Atau Mau Memilih Yang Bau Kotor Itu Keputusan Ada Pada Kita Sekarang Para Pendawah Para Penceramah Ketidak Jujurannya Sudah Terungkap Yang Dituluhkan Kepada Orang Lain Ternyata Itu Ada Pada Dirinya Salah Satu Contoh Abu Somad Mengatakan Di Dalam Salib Ada Jin Kapir Ternyata Sekarang Ketahuan Bahwa Yang Banyak Jinnya Itu Ada Di Quran Jadi Ada Bukti Ketika Orang Mau Nyantet Orang Pelet Perempuan Pelet Laki Laki Itu Bacaannya Dari Al-Quran Makanya Yang Ada Jinnya Itu Di Al-Quran Bukan Di Al-Kitab Dan Bukan Di Salib Dan Ini Menyatakan Sebetulnya Mereka Itu Sudah Jujur Tuman Kita Ini Pekah Atau Tidak Sebenarnya Pada Mereka Itu Ada Jin Sebetulnya Mereka Sering Mempitnah Kitab Kristen Ini Palsu Padahal Kitab Merekaya Yang Palsu Sebenarnya Ternyata Dibongkar Oleh Muhammad KC Itulah Kebenaran Dan Keburukan Tetap Akan Tersingkap Karena Zaman Sekarang Adalah Zaman Modern Tidak Bisa Ditutup Tutupi Lagi Keterbukaan Di Zaman Ini Zaman Era Globalisasi Zamannya Tidak Bisa Menyembunyikan Segala Sesuatu Zamannya Jujur Itu Aja Dulu Pak Yasuk Silahkan Kembali Lagi Ke Ulama Muda Jadi Kesimpulannya Dari Video Yusuf Manumulu Yang Mengkritisi Pak Sani Munir Ini Setelah Kita Simak Pernyataan Dari Pak Sani Munir Dan Begitu Juga Tanggapan Dari Yusuf Manumulu Ular Muda Dan Si Cornelius Dan Ternyata Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Sani Munir Itu Benar Adanya Berdasarkan Al-Quran Dan Juga Berdasarkan Bibel Itu Sendiri Pertama Kesimpulannya Adalah Perihal Tentang Yesus Yang Menurut Kristen Tidak Pernah Bersentuhan Dengan Wanita Jadi Kalau Menurut Bibel Berdasarkan Ayat Bibel Itu Sendiri Sebenarnya Yesus Sering Bersentuhan Dengan Wanita Yaitu Wanita Yang Bernama Maria Mahdalena Itu Bisa Kita Lihat Di Lukas 7 Ayat 37 Sampai 47 Juga Yohanes 11 Ayat 2 Dan Yohanes 12 Ayat 3 Jadi Yesus Pernah Bersentuhan Dengan Wanita Yang Bukan Istrinya Mungkin Saja Yesus Kawin Dan Punya Anak Keterunan Sebab Al-Quran Katakan Setiap Nabi Punya Isteri Dan Keterunan Itu Berdasarkan Surah 13 Ayat Yang Ke 38 Kemudian Juga Tentang Yesaya 53 Ayat 10 Tentang Nubuatan Yesus Tetapi Tuhan Berkehendak Meremukkan Dia Dengan Kesakitan Apabila Ia Yesus Menyerahkan Dirinya Sebagai Korban Penembus Salah Ia Yesus Akan Melihat Keturunannya Umurnya Akan Lanjut Dan Kehendak Tuhan Akan Terlaksana Olehnya Jadi Berdasarkan Ayat Alkitab Tersebut Berarti Yesus Punya Isteri Dan Punya Keturunan Kemudian Kesimpulan Kesimpulan Yang kedua Sekarang Kita Ikuti Saja Apa Pendapat Si Yusuf Menabulu Dan Kurunya Yang Mengatakan Bahawa Yesus Mati Di Kayu Salib Apakah Benar Kematiannya Di Kayu Salib Sebagai Penembus Desa Ternyata Ternyata Bukan Bukan Bukanlah Sebagai Bukti Ajaran Kasih Seperti Keyakinan Kristian Tetapi Itu Bukti Kesalahan Penafsiran Penulisan Injil Itu Sendiri Nah Justru Di Dalam Al-Quran Malan Allah Membela Dengan Menyelamatkan Beliau Dengan Cara Menyerupakan Yesus Dengan Orang Lain Sehingga Yang Mereka Salibkan Itu Bukan Yesus Tetapi Orang Yang Diserupakan Nah Kemudian Apa Susahnya Yesus Tersebut Jika Memang Dia Yang Disalib Kerana Kita Bisa Lihat Di Matius 17 Ayat 2 Bahawa Yesus Tersebut Bisa Berubah Rupa Di Depan Mata Mereka Wajahnya Bercahaya Seperti Matahari Dan Pakaiannya Menjadi Putih Bersinar Seperti Terang Juga Di Lukas 9 Ayat 29 Ketika Yesus Sedang Berdoa Rupanya Wajahnya Berubah Dan Pakaiannya Menjadi Putih Berkilau-kilauan Nah Apa Susahnya Kalau Yesus Merubah Wajahnya Ketika Disalib Tersebut Untuk Menyelamatkan Dirinya Sendiri Kalau Memang Benar Dia Yang Disalib Jadi Kemana Pemahamanya Tetap Tidak Akan Mendukung Keyakinan Kekristianan Itu Sendiri Nah Dibikirlah Saudara aku Semuanya Mudah-mudahan Video singkat Ini Bisa Bermanfaat Dan Senggelikus Mematahkan Pendapat Yusuf Manubulu Yang Mengatakan Ustaz Doktor Sahni Umunir Yang Menyesatkan Yang Melakukan Penistaan Terhadap Keyakinan Si Manubulu Ini Akhir kalam Tidak ada Gadi yang Tidak Artak Kalau ada Kesalahan Itu Murni Dari Saya Kebenaran Yang Hakiki Milik Allah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh